Usai pelantikan Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI, kini posisi Kepala Staff Angkatan Darat kosong. Jenderal Agus mengaku sedang membidik para Jenderal Bintang 3 yang mumpuni untuk mengisi posisi kasat. Usai dilantik sebagai Panglima TNI hari ini, Jenderal Agus menyebut kandidat kasat harus berpangkat Bintang 3 dan punya kualitas yang memenuhi syarat. Tidak hanya itu, kandidat kasat juga harus berprestasi. Lebih lanjut, Agus menjelaskan jenjang kepangkatan dalam TNI sudah terstruktur. Kemudian menjadi kasat harus Bintang 3 yang memang eligible dan strategis. Kemudian dari kasat, dari Panglima TNI ya pernah menjabat kasangkatan gitu ya. Jadi tidak ujug-ujug semuanya juga harus berprestasi juga gitu ya. Belum-belum. Kita lihat aja Bintang 3 yang eligible.